selamat menikmati Jokowi yang kita pilih pemilu tahun lalu berjanji memberikan tanah 9 juta hektare betul? hari ini kita minta hidup rakyat bapak ibu sekalian hari ini adalah hari taningan ke 55 tahun kadahal amanat undang-undang perlintan bapak ibu minimal rakyat tani minimal yang disebut petani punya tanah 2 hektare salah satu cara mengatasinya adalah memastikan manusia yang disebut petani punya tanah punya dan kemudian beberapa tahun lalu di Karawang remote dan polisi juga melakukannya Jadi mana Jokowi JK, jadi mana tentara dan polisi yang mengayomi rakyatnya Tidak ada sama sekali semuanya Berpolitik, membangun alat politiknya sendiri Dulu dari serikat-serikat kami yang ada di daerah-daerah Dulu dari serikat-serikat guru yang ada di pabrik-pabrik Mulai yang menyedarkan diri kawan-kawan Berdiskusi, melakukan pendidikan-pendidikan Dan membayar ilan organisasi Sebagai peku kebetulan kita Dan kompetit kita terhadap penjualan Jangan pernah mempercayai mereka lagi Percayalah pada dirimu sendiri Percayalah pada organisasimu Membangun organisasi yang melawan Dan membangun partai politik yang baru untuk melawan semua itu kawan-kawan Respon dari kantor Stap Presiden Mengenai redistribusi sana 9 juta hektare Atau agenda reforma agraria Kepala kantor Presiden menjanjikan Untuk segera melakukan rapat Dengan rapat koordinasi dengan 5 kementerian terkait Yaitu Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Desa Dan juga Kementerian Dalam Negeri Untuk membahas bagaimana Pelaksanaan reforma agraria Bisa tepat sasaran Dan memenuhi cita-cita kita Yaitu menjawab ketimpangan struktur agraria Dan penyertaan konflik Janji rejim Hanya akan dihianatinya Dan apabila kita tidak mau dihianati Maka impun kekuatan sebesar-besarnya Impun kekuatan sebesar-besarnya Kita mobilisasi sebesar-besarnya Kita duduki tanah-tanah Yang menjadi hak kita Hak kita Hidup Moktani Bebaskan Bebaskan Terima kasih